Drama kasus pembunuhan Vina belum berakhir. Setelah Peggy Setiawan melawan atas status tersangka dan bebas, kini giliran mantan terpidana di kasus yang sama, yaitu Saka Tatal melakukan perlawanan. Dan menjelang sidang peninjauan kembali atas kasusnya, Saka Tatal yang menyebut polisi salah tangkap juga yakin terpidana lainnya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan memberikan perlindungan kepada lima anggota keluarga Vina, namun menolak permohonan tujuh saksi lain. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Usai Peggy Setiawan, kini giliran Saka Tatal yang melawan. Saka Tatal adalah salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas. Belakangan, Saka Tatal menyebut polisi salah tangkap dan mengaku dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Atas kesalahan polisi inilah, Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasusnya. Jelang keberangkatannya menuju Jakarta untuk menjalani sidang peninjauan kembali pada Rabu mendatang, Saka Tatal yang ditemui di rumahnya di Kelurahan Karya Mulia Kota Cirebon mengaku yakin terpidana lain juga tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Kedepannya buat PK Saka dan itu hasilnya yang terbaik dan jangan pas waktu sidang di tahun 2016 jangan sampai ada hal seperti itu lagi. Dan mendoakan para yang terpidana lain juga. Saka juga yakin yang mereka tidak bersalah ya. Saka yakin mereka itu tidak pernah melakukan apa yang ditentukan. Sementara itu, Kuasa Hukum Saka Tatal Titin Priyalianti menyebut, bukti baru yang akan disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah beberapa kesaksian baru. Nah ternyata sekarang terbuka semua dan itu belum sampai ke pengadilan tetapi sudah terungkap di seluruh media. Ini juga saya berterima kasih sekali kepada Pak Deddy karena dari awal juga saya sudah menyatakan kesaksian Aib dan Dedek lah yang memberatkan kedelapan terpidana. Karena Aib dan Dedek yang menyatakan mereka pelakunya dia juga secara spesifik menjelaskan semua ciri-cirinya termasuk kendaraan yang digunakan. Sementara pada Senin Siang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan dari lima orang keluarga Vina. Mereka akan diberi bantuan rehabilitasi bersama psikolog. LPSK pun menolak permohonan perlindungan yang diajukan tujuh orang dari keluarga korban dan saksi. LPSK menilai keterangan para pembohon ini cenderung berubah-ubah dan terkesan menutupi fakta. Menurut Ketua LPSK, Ahmadi, LPSK juga memutuskan menolak permohonan perlindungan yang diajukan dua saksi sindang pra-peradilan Pegi Setiawan yaitu LA dan SD. Sementara itu, sepanduk-sepanduk berisikan dukungan terhadap Sakatatal bertebaran di sepanjang jalan perjuangan terutama di sekitar kampung Karya Bakti, Kota Cirebon, dekat kediaman Sakatatal. Keluarga Sakatatal mengaku berterima kasih dengan dukungan warga dan pihak keluarga meyakini Sakatatal tidak bersalah dan meminta nama baiknya direhabilitasi.